hai oke selamat malam guys jadi malam ini aku rada kabut aja kebetulan ini mau bikin video iseng-iseng aja buat ngecek kecepatan Tamiya dari Moang kalian bisa melihat nih Chaoqing Moang ya Tamianya merek Moang bukan original Tamiya ini harganya cuma sekitar 70ribuan kemarin aku belinya di Shopee dan udah aku rakit nih Tamianya sekarang aku akan ngetes seperti apa sih kecepatan dari Tamiya seharga Rp70.000an ini kemarin aku juga punya nih Tamiya dari merek Imek itu harganya sekitar Rp30.000an ya kalau kebetulan ini udah aku beliin baterai baru ya ya untuk pengetesan aku pakai baterai kelas warung aja ya ini ABC ya harganya cuma 3.000an di warung depan rumah dan sebenarnya ini udah ada baterainya ke sebenarnya kita bukannya ya cuma baterainya udah listriknya udah loyok lah seperti itu coba kita akan tes dulu apakah Tamianya bisa jalan atau enggak nih tes aja oh boy why 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 halal selamat menikmati kok tadi rada berhenti ya sepertinya ada masalah nih biasanya sih ini apa ya ininya anjluk apa ya kok rada kayak ada gangset-gangset seperti itu wah ini ada apa ya kok ngeserk ngeserk sih biasanya ininya turun guys ke bawah jadi kangserah ini kenapa ya kok jadi kayak gini sih atau bautnya rada Oh ya ini kancingannya kurang kenceng nih barusan nih kancingannya kurang kenceng ayah udah aku kenceng ini udah kenceng ya kayak sekarang aku mau ganti pakai baterai yang baru ini akan aku taruh di Tamiya yang image aja guys nama yang image ini tapi ini enggak ada kansingannya jadi aku nggak bisa track satu-satu seperti itulah ya kalau kalian penasaran aku mau kasih tahu nih kecepatan dari Tamiya image dulu ya sebelum aku coba di Tamiya yang seharga Rp70.000an itu pakai baterai yang baru ini buat buat apa ya sekedar sharing aja ini Tamiya image kecepatannya seperti ini tadi kan moang seperti itu ya sekarang image harganya Rp30.000an nih kecepatannya seperti apa Oh kok nggak muter Oke 123 Oh ternyata ada pulpen guys orang jelas banget nih ini anggap aja sih siapa si image ini iklan ya di video kali ini soalnya mungkin tadi arahnya ke sana ini rollnya rada ngejengkang guys ke atas jadi mungkin apa ya waktu belok rada berat jadi ngejalan terus pas kesini barusan apa ya nyangpot disitu atau mungkin emang listriknya udah nge-drop banget tapi baterai ya udahlah kita bahas nanti aja ini untuk yang image sialan sekarang kita kembali untuk ngetes si Tamiya moangnya nih aku ketek dulu baterainya guys ini masih baru banget masih baru ini kancingnya tadi aku juga lagi beli Tamiya lagi guys tapi masih dalam perjalanan kurir belum sampai mungkin besok ya sampainya aku akan unboxing juga Oke sepertinya udah ini udah aman semuanya lah enggak ada kangstra kangstra sekarang Coba kita langsung tes dengan baterai baru APC oh kenceng berarti nih kenceng banget ya juaranya kenceng oke jadi kecepatannya seperti itu guys lumayan kenceng ya aku sedikit sharing aja nih tadi buat yang apa Tamiya image siapa tahu kalian ada sedikit apa ya iseng-iseng atau pengen beli image atau si moang ini ya jadi kecepatannya kecepatannya biar ada sedikit apa ya gambaran lah dengan baterai yang sama mungkin tadi baterainya lowbat jadi kurang bisa jadi standar lah ya kalau ini kan baterai masih baru banget untuk kecepatan tadi si moang kalian udah ada gambaran lah ya seperti itu lumayan kenceng sih jujur aja itu rada di luar ekspektasi aku kira pelan tapi ternyata ada ada liar ya lumayan liar untuk kategori Tamiya murah ada standar box tentunya ya enggak ada upgrade-upgrade apaan lah untuk ini aku jalannya aku balikin karena roll yang sebelah sini kan enggak normal ini udah beda sih kelasnya guys ya harga 70 ribuan sama si harga 30 ribu dari image ini udah beda sih udah beda udah kelihatan banget sih kenceng yang ini atau ini tadi enggak ada rollnya atau gimana tapi waktu lurusnya gua udah kelihatan lebih kenceng yang si moang Oh ya kita tes lagi sekarang aku mau pakein saksis sasis sasis apa ini ini totok lah ya bahasa orang kampungnya nih totok victory Magnum jadi film-film Oke aku pasangin ada Rada susah ya Tangan kiri yang pegang oke weh nggak nyangkut Oke guys Oke ini sebenarnya apa selebar depan rada ancelok-ancelokan sih oke oke kita akan tes untuk kecepatan Tamiya Mewang standar box dengan baterai kelas warung ya BC ya Oke kita hidupkan nih mana mana ih oh ngeri 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 pak selamat menikmati oke guys jadi mungkin segitu aja untuk pengetesan Tamiya si Mwang ini yang harganya 70ribuan sama tadi sedikit iseng buat juga ngecek Tamiya image kecepatannya seperti itu ya tapi untuk image ini kondisinya rada apa ya enggak terawat banget lah mungkin kecepatannya terlihat jauh banget ya tadi ini rada kayak gitu kayak gitu tapi yang ini rada prak-prak-prak-prak kayak gitu lah lumayan kenceng jadi mungkin segini ajalah video gabut-gabutan malam ini kalian bisa komen aja di video kali ini di kolom komentar besok aku mau bikin video gabut apalagi ya ya udahlah kita ketemu lagi di video selanjutnya aja yuk hai 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 hai